Halo, selamat datang di Terjemah Induk. Kali ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 11, alaman 25-26. Kita akan menjawab tugas atau praktek yang diberikan oleh buku. Petunjuknya A, isilah titik-titik di bawah ini menggunakan ekspresi pendapat yang diberikan di kotak di bawah ini. Jadi ada 6 ekspresi untuk menyatakan opini, yaitu totally agree, sangat setuju pendapat. I'm concerned, strongly believe, strongly believe, sangat setuju. I'm concerned ini, saya khawatir ya, khawatir, believe that, percaya bahwa sangat kuat. Nah, itu artinya. Nah, kita lihat, kita masukkan kata-kata ini ke yang masih kosong di sini. Mana yang cocok? Kita baca dulu apa arti dari nomor 1. Saya titik-titik dengan kamu, perundungan harus dilarang. Nah, mana yang cocok? Tentunya totally agree. Saya sangat setuju, saya sangat setuju dengan Anda bahwa perundungan harus dilarang. Nomor 2. Ini benar jika kamu tidak setuju dengan saya, tetapi saya punya semua hak terhadap titik-titik saya. Nah, tentunya tentang opini saya, saya punya hak. Jadi, silahkan tidak setuju, tetapi hormati pendapat saya. Itu kata-kata lainnya. Lanjut, nomor 3. Sepanjang yang saya titik-titik, saya tidak akan mendukung perundungan di sekolah saya. Jadi, setelah I, biasanya ada M ya. Nah, atau kata kerja. Nah, di sini cocoknya concern. Ya. Sejauh, Sejauh kekhawatiran saya, atau pendapat saya, keprihatinan saya, Saya tidak akan mendukung bully atau perundungan di sekolah saya. Nah, itu nomor 3. Nomor 4. Saya titik-titik bahwa perawatan medis harus gratis untuk semua orang. Nah, nomor 4. Tentunya strongly believe. Saya sangat percaya bahwa perawatan medis harus gratis untuk semua orang. Nomor 5. Beberapa orang? Titik-titik. Nah, Memakan ikan dan yoghurt secara bersamaan bisa mengakibatkan penyakit kulit yang berbahaya. Nah, Nah, jadi di sini beberapa orang atau sebagian masyarakat percaya bahwa makan ikan dan yoghurt pada saat bersamaan menjadi penyebab beberapa sakit kulit yang berbahaya. Nomor 6. I feel quiet strongly biasanya. Ini ya. Saya cukup kuat atau cukup percaya tentang masalah ini. Nah, itu dia. Lanjut. Yang B-nya. Praktis yang B. Di bawah ini beberapa pendapat. Beberapa dari pendapat tersebut cukup sopan atau sopan dan yang lainnya tidak sopan. Nah, tandai pendapat tersebut dengan jika merah ini ciri-cirinya pendapat tersebut tidak sopan dan tidak setuju. Nah, ada pernyataan ketidaksetujuan. Itu ditandai dengan merah. Biru. Jika dia setuju, dia sopan tetapi tidak setuju. Hijau. Jika dia sopan dalam memberikan pendapat, ya. Dan dia sopan dan memberikan pendapat. Nah, kuning dia tidak sopan dan dia memberikan pendapat. Nah, tadi ini yang merah dan biru ini tidak setuju. Green dan yellow itu memberikan pendapat. Nah, kita lihat nomor satu. Saya khawatir, saya tidak setuju dengan kamu terhadap masalah ini. Nah, apakah itu sopan? Nah, apakah itu sopan? Ya, itu sopan tetapi dia tidak setuju. Nah, maka ditandai dengan blue, biru. Saya setuju dengan kamu untuk beberapa hal, tetapi saya akan sangat menghargai jika kamu memperhatikan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda. Nah, nomor dua, ini sopan tetapi dia tidak setuju. Jadi, kita tandai dengan blue, dia tidak setuju dan sopan. Nomor tiga, ini adalah ide yang bagus. Tetapi menurut saya, ide kami lebih bagus, jauh lebih bagus lagi. Jadi, maka ini tidak setuju dan sopan nomor tiga. Maka diberi... Oh, ini Z. Oh, ini bukan pernyataan tidak setuju ya. Tetapi memberikan ide. Jadi, ini green, ini ya. Toba lihat, ya. Polite dan giving an opinion. Ya, pendapatnya bahwa pendapat dia itu yang terbaik. Nah, jadi tidak menyatakan ketidaksetujuan. Ini menyatakan pendapat. Nomor empat, Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu? Nah, nomor empat ini apa? Dia... Tidak setuju ya. Dan agak tidak sopan. Mungkin cocoknya ini red ya. Dan ini juga rabis, nonsense, ini sumpah serapah ini ya. Saya tidak setuju dengan hal ini ya. Rabis dan nonsense ini omong kosong. Itu artinya. Jadi, di sini adalah merah. Nomor enam. Ya, kita lanjut ke nomor enam. Sebenarnya, menurut fakta yang ada, Saya pikir kita bisa melihatnya lagi, Melihatnya lagi, Dan memutuskan. Maka, di sini, Dia menyatakan pendapat, Dan secara sopan. Maka, dia itu green ya. Nomor tujuh. Ini yang saya maksudnya. Jadi, ini menyatakan pendapat, Dan juga sopan. Ya, kan di green ya. Sopan dan menyatakan ide. Opini. Kamu ingin tahu apa yang saya pikirkan? Ya. Let me tell you. Mari saya, Ayo saya sampaikan, Apa yang saya pikirkan. Jadi, nomor delapan ini, Termasuk menyampaikan pendapat, Dan juga, Lumayan sopan ya. Kita masuk ke green. Nomor sembilan. Saya, Bersikuku ya. Kalau kompel ini, Kompel terpaksa. Saya terpaksa, Tidak setuju, Dengan kamu, Dalam hal ini. Jadi, Dia tidak setuju, Tetapi dia sopan. Jadi, Termasuk, Dalam, Blue. Mana dia? Nah, ini dia. Blue. Saya temukan, Ini agak, Aneh. Bahwa, Kamu, Menyukai, Hal ini. Kamu berpikir, Seperti ini. Saya, Saya lihat, Ini agak aneh. Kamu, Berpikir, Seperti ini. Jadi, Ini nomor sepuluh, Termasuk, Yang kita lihat. Agak kurang sopan ini ya. Dalam memberikan, Pendapat. Jadi, Ini yellow. Saya pikir, Kita harus bekerjasama, Kita seluruhnya, Harus bekerjasama, Untuk mengeluarkan, Masyarakat kita, Dari, Kejahatan sosial. Ya. Jadi, Nomor sebelas itu, Dia memberikan pendapat, Dan, Sopan. Jadi, Termasuk dalam, Polite dan, Giving opinion ya. Maka dia masuk, Green. Nomor, Sebelas. Ya. Nomor sebelas. Ini terjadi, Kepada saya, Bahwa, Kamu, Telah menutup, Pikiran kamu, Terhadap, Pendapat, 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 Yang benar. Nah. Nomor dua belas ini, Termasuk dalam, Ya. Ini cukup sopan, Dan, Dia memberikan, Pendapat. Maka dia termasuk, Kedalam, Green. Ya kan. Sopan, Memberikan pendapat. Nomor tiga belas, Sejauh, Yang bisa saya sampaikan, Kelompok ini, Menjadi, Seperti anjing, Seperti ininya ya. Kalau ini, Mungkin tidak, Sopan ini. Jadi, Dia memberikan pendapat, Dan, Tidak, Sopan. Kamu membuat, Kasus yang kuat, Untuk merubah, Seluruh aturan. Tetapi, Saya pikir, Kamu harus, Melihatnya kembali, Kenyataan, Bahwa, Hal itu, Tidak mungkin. Jadi, Nomor empat ini, Tidak setuju, Dan, Sopan. Ya. Nah, Oh bukan. Ini, Nomor empat, Empat belas ya. Dia tidak, Dia bukan, Menyatakan, Tidak setuju ya. Strong value. Dia tidak setuju, Tidak setuju, Tapi sepan. Ya. Blue. Nah, Nomor ini, Nomor empat belas, Blue. Ini, Adalah, Buku yang, Tidak, Menyenangkan. Ya. Distasteful book, Yang pernah saya baca. Jadi, Ini, Pendapat, Tetapi, Dan, Tidak sopan. Ya. Impolate, Yellow masuk ini. Ya. Nomor lima belas, Lanjut, Nomor, Tujuh belas, Ya. Menurut pendapat saya, Ini adalah, Kebenaran, Kebenarannya, Dan, Saya, Percaya, Terhadap, Hal itu. Nah, Ini, Nomor enam belas, Maka, Dia, Dia, Sopan, Dan, Menyatakan, Pendapat. Nah, Ya. Green dia. Maka, Dia, Green. Makanan, Di sini, Tidak, Bisa, Termakan. Ya, Mungkin, Karena rasanya, Atau, Apanya, Ya. Maka, Dia, Tidak sopan, Ya. Kata-katanya, Tidak sopan. Jadi, Dia, Yellow. Saya, Mengerti, Di mana, Kamu, Dari mana, Asal kamu. Tetapi, Kamu, Harus, Melihatnya, Dari, Sudut pandang, Kami, Juga. Ya. Jadi, Ini, Tidak setuju, Dan, Sopan. 18, Maka, Dia, Tidak setuju, Blue, Dan, Sopan. Blue. You have, Eeeh, The point. Nah, Kamu ada benarnya juga, Tetapi, Pernahkah kamu berpikir, Bagaimana, Orang-orang, Yang, Miskin, Di, Jalanan itu, Apa, Bagaimana, Yang dirasakan oleh, Orang-orang miskin, Yang di jalanan, Nah, Ini, Tidak, Setuju dia, Dan, Dia, Sopan. Jadi, Dia, Tidak setuju, Sopan. Blue. Nomor 20, Nomor terakhir, Pendapat ini, Sangat, Tidak, Berguna, Sama sekali. Ya, Pendapat ini, Sangat, Tidak, Berguna, Sama sekali. Keluar semuanya, Ya, Get out of here, Jadi, Ini, Kata-kata, Yang, Tidak, Topan. Jadi, Orang-orang, Orang kesal ini, Jadi, Ini, Masuk, Kedalam, Merah, Ya, Tidak, Setuju, Dan, Tidak, Topan. Nah, Itulah, Terjemahan, Alaman, 25, Sampai, 26, Kali ini. Jangan lupa, Subscribe, Dan, Like, Videonya. Mudah-mudah, Bermanfaat. Sampaikan kepada guru dan teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.